Banyak ini ya, macam-macam perbuatan baik ini banyak. Dan kita penjelasannya memang cukup ringkas untuk babi. Yang penting apa? Yang penting silu, amalkan. Tadi kita ada kan satu, nolong hewan. Terakhir ini. Yang kedua, la ilaha illallah. Buang batu dari jalan dan rasa malu. Itu bagian dari kebaikan. Kemudian, baca tasbih, takbir, tahlir, tahmid. Nolong orang dan seterusnya. Kebaikan. Lalu nganterkan makanan kepada tetangga. Kebaikan juga. Kita praktekkan semua minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi, sudah kita amalkan yang kita pelajari. Mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapatkan istimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Hadamihi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Selamat sore. Semoga sehat semua. Kali ini kita akan ke... ...Liang Anggang. Sekitar... ...10 km dari sini. Bagaimana perjalanannya? Yuk, ikuti perjalanan ini. Salah satunya, sangat dari sangat banyaknya cara berbuat baik, Rasul mengatakan, jangan anggap remeh kebaikan, walaupun cuma tersenyum. Walaupun cuma wajah berseri ketika bertemu saudaranya. Artinya saudara muslim. Bukan saudara kandung ya. Tapi orang-orang yang lain, kita temui dengan wajah tersenyum, itu pahalanya besar. Jangan dianggap remeh. Lalu selanjutnya, riwayat Abu Ghaira radiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w. menjelaskan juga macam-macam kebaikan. Kala Rasulullah s.a.w. bersabda, Setiap persendian dari manusia, Masih disodaqohi. Setiap hari, di mana matahari terbit. Setiap sendi kita perlu disodaqohi. Setiap hari. Dan hadis yang mirip dengan ini sudah kita baca. Ada hadis yang mirip dengan ini sudah kita baca. Sa'adilubayin arsa ini saudakotun. Ini sudah kita baca semua ya. Seberapa riwayatnya. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Kita wajib mensodaqohi sebanyak jumlah persendian kita. Banyak ya. Nanti di depan habis ini akan dijelaskan lagi berapa jumlah persendian kita. Lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan macam-macam saudakoh. Saudakoh kan kalau kita ngiranya keluarin duit. Dijelaskan. Satu ta'adilubayin arsa ini saudakotun. Kamu adil antara dua orang yang sedang berseteru. Saudakoh. Mendamaikan orang saudakoh. Su'inu rajula fidabatihi menolong orang dalam kendaraannya. Atahmiluhu alaiha. Dibawakan barangnya. Atahmiluhu alaiha. Autarfa'u alaiha mata'ahu wa toh diangkatkan barangnya. Barang bawaannya. Saudakoh tuh. Itu saudakoh. Bantu orang parkir. Saudakoh. Lalu kita bahas ini bersama-sama. Wal kalimatus fayyibatu saudakoh. Kalimat baik saudakoh. Apa kabar dia? Sehat? Alhamdulillah. Saudakoh. Ketemuran. Ngomong kalimat bagus. Kemudahan. Biar banyak umur. Kan seneng kan orang didaalkan. Minim-minimnya ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudakoh. Wabikulli khadwatin tamsiha. Tamsiha ila salati. Saudakoh. Setiap langkah yang kita bawa. Menuju sholat. Saudakoh. Dari rumah kita jalankan masjid ini. Saudakoh. Watumitu al-adha'ani tariki sadakotun. Dan membuang laguan dari jalan. Saudakoh. Ini sudah kita bahas semua. Tambahannya riwayat imam muslim. Dari Sayyidina Aisha radiyallahu anha. Rasul s.a.w. bersabda. Innahu kuliko kullu insanin minbani adam ala tisina wa tala tiniatin maffalim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan. Manusia anak adam diciptakan. Atas 360 sendir. Nah ini. Dari kemarin yang kita bahas. Dari mana itu jumlah persendirian manusia 360. Ini dalihnya hadisnya suhiri wa ina muslim. Dan saat itu belum ada penelitian sebuti sekarang. Yang mati dihitung sendirinya gimana. Rasulullah sudah memberitahu. Jumlah persendirian manusia 360. Nah disitulah kita mesti. Saudakoh sebanyak sejarah 60. Namun. Salman kabbaro. Barang siapa yang takbir. Ya kabbaro Allah. Takbir. Wa hamidullah dan alhamdulillah. Wa halal Allah. Dan membacakan tahlil. Wa sabbah Allah. Dan membacakan Tuhan Allah. Wa sabbah Allah. Dan membacakan tahlil. Astagfirullah. Wa azalah hajaran antarikinna. Membuang batu dari jalan orang lewat. Ada batu di jalan raya. Ada batu di jalan kendaraan biasa lewat. Pokoknya gangguan. Yang bisa membahayakan pejalan. Ataupun pengendara. Pian buang. Pian pinggirkan. Atau syaukatan. Ada duri. Dipinggirkan. Atau azman. Atau ada tulang di jalan. Dipinggirkan. Antarikinna. Dari jalan biasa orang lewat. Atau amara binakrufin. Atau nahjin anmu. Atau nahaa anmunkarin. Atau ngajak kebaikan. Melarang orang dari kemungkaran. Ada dasikina. Wasara samihatin. Dia lakukan tadi jumlahnya 360 kali. Fa'innahu nyunti yawman ilin. Waqad zahzahhanasahu aninna. Dia. Memasuki sore hari tersebut. Dalam keadaan. Telah menyelamatkan dirinya. Membebaskan dirinya. Dari api neraka. Dia yang lakukan ini. 360 saudara kuat tadi. Berarti fiyan telah membebaskan diri fiyan dari api neraka. Zahzahatu artinya menjauhkan. Menghindarkan diri dari api neraka. Dan biasanya. Kalau orang yang rajin sholat. Waktu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Sholat. Waktu terus baca pikir habis sholat. Ini kan kita baca. Sholat Allah, Sholat Allah, Sholat Allah, Sholat Allah 33 kali. Kali lima berapa? 165. Satu hari. Alhamdulillahnya sama. 165. Berarti 330. Tambahin lagi. Allahu Akbar. 165. 495. Sudah lunas. Beres sudah. Silahkan baju. Sholat Allah yang tiga kali hati sholat itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berarti kita telah menjauhkan diri kita dari api neraka. Tapi ya bukan asal baca. Semua amalia gak akan bermanfaat sesuai dengan Islam. Kalau tidak ada keikhlasan di situ. Maka tidak akan ada manfaat. Nah ini. Penyempurna dari hadis sebelumnya. Sudah kita bahas sebetulnya hadisnya ya. Cuma ini seriwayat tambahan. Ada perbedaan lafat. Dan ada penjelasan tambahan. Contohnya. Dewa Citi Aizan ini menjelaskan jumlah persendian. Hadis sebelumnya gak ada jumlah persendian. Disini ada. Terus kemudian disini ada tambahan fazilah. Ada tambahan keutamaan. Apa itu? Yumsiyaw ma'idin. Orang tersebut akan melewati hari itu. Wokot zah zahanafsehu ane'nar. Dan dia telah menjauhkan dirinya dari neraka. Dari api. Kalau hadis sebelumnya kan fazilahnya cuma sodak. Kalau hadis ini tambahan selain sodak. Kalau 360 kali. Dia mendapatkan. Ya. Mendapatkan keistimewaan. Dijauhkan dari api neraka. Hadis selanjutnya. Barang siapa? Wadah yang berjalan di pagi hari. Hilal masjid yang menuju masjid. Artinya. Berjalan ke masjid. Mau belajar. Mau sholat. Mau istikaf. Mau menghaji Al-Quran. Ataupun yang penting. Mau mencari lidahnya Allah. Awraha. Atau dia berangkat. Suri hari. Wadah itu awal hari. Raha itu akhir hari. Itu suri. Awraha. Atau berangkat di sore hari. Menuju masjid. Ya kita ini kan berangkat tadi. Ma'uripan. Menuju masjid. Untuk belajar ilmu. Untuk berjamaah. Apa hasilnya? Allah mempersiapkan baginya. Sil jannah di surga. Allah mempersiapkan baginya di surga. Apa yang dipersiapkan oleh Allah? Nuzulan. Nuzulan itu jamuan. Allah mempersiapkan jamuan. Bagi orang-orang yang pagi ke masjid. Sorek atau sore ke masjid. Dengan tujuan taat ibadah. Sudah dipersiapkan jamuan di surganya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama gada'au raha. Setiap dia berangkat. Disiapkan jamuan. Setiap dia berangkat. Disiapkan jamuan. Artinya apa? Dekat dengan masuk surga. Kemungkinan masuk surga. Tambah besar. Bukan berarti kalau berangkat sore. Saya udah berangkat minggu kemarin. Jamuannya basik ada. Bukan begitu maksudnya. Dan kalau kita dikasih jamuan minggu kemarin. Sekarang kayak apa jamuannya rusak gak? Bukan itu. Bukan dipersiapkan makanan kayak dunia huya. Ini dipersiapkan makanan surga. Makanan surga satu gak bisa basik. Kedua itu tandanya. Kita punya hak di surga. Kan disediakan. Dan kita pun begitu usahakan. Ini bukan harus anjing ya. Hewan apapun. Lebih kecil dari itu gak apa-apa? Yang kelihatan kucing di jalan kasih. Kelihatan jangkrik. Yang kasih makanan. Dapat pahala. Dapat pahala. Dan bisa-bisa hal kecil tersebut. Yang menjadi penyebab pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kita. Bagi kita semua. Al-Hadi Azhar. Selanjutnya hadis yang ke-13. Ini saya agak cepatkan. Karena banyak ini ya. Macam-macam perbuatan baik ini banyak. Dan kita penjelasannya memang cukup ringkas untuk babi. Yang penting apa? Yang penting silu. Amalkan. Jadi kita kan satu nolong hewan. Terakhir ini. Yang kedua. La ilaha illallah. Buang batu dari jalan. Dan rasa malu. Itu bagian dari kebaikan. Kemudian. Baca tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Nolong orang dan seterusnya. Kebaikan. Lalu nganterkan makanan kepada tetangga. Kebaikan juga. Kita praktekkan semua minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi. Sudah kita amalkan. Yang kita pelajari. Mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan mendapatkan keismiwaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.